Hari ini kita akan sama-sama mengisi roh kita, manusia roh kita lewat firman Tuhan yang ada makanan bagi roh kita. Filipi Pasal 2 ayat 12, ini ayat yang sangat terkenal, coba kita buka dulu, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, mari kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Sudah dapat, sila amin. Amin. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ayat ini adalah ayat tentang bagaimana proses keselamatan dikerjakan atau berproses dalam hidup saudara dan saya. Hai saudara-saudara yang terkasih, kamu diadaian senantiasa taat. Ini kata yang sifatnya present, yang selalu ada, yaitu senantiasa, selalu, setiap kali kamu itu taat. Karena itu, dimulai dari ketaatan, bayangkan saudara-saudara ya, sudah taat orang-orangnya. Cuma Filipi sudah taat dan saya percaya kita semua juga orang-orang yang taat. Nah, pada posisi taat, taat itu artinya bahasa kita hari-hari ini press on to majority. Press on to majority, kita sedang menuju pada satu proses. Kita sedang berada pada satu proses, dan sedang menuju pada satu titik. Dan press on ini adalah yang Tuhan anggap dan Tuhan nilai. Sama seperti Abraham, dia belum mendapatkan anak, dia belum mendapatkan tanah-tanahan. Tapi dia terus percaya. Nah, inilah posisi yang membuat bahwa apa yang diperbuat oleh Abraham. Abraham nantinya itu diperhitungkan, katakan diperhitungkan. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya. Saudara belum capai apa-apa, saudara belum ada di level yang saudara cari. Saudara belum tiba pada posisi yang saudara gendaki. Tapi kalau saudara sedang senantiasa posisi taat kepada firman. Posisi sedang menuju kepada tujuan yang, destinasi yang Tuhan tetapkan tentang saudara. Apakah saudara dianggap taat? Saudara sedang menanggap taat hari ini. Haleluya. Saya informasikan satu hal. Kalau saudara di rumah mungkin kesulitan penyembah sendiri. Penyembah seperti tadi adalah kesempatan karena orang berkutung. Orang berkutung. Amin. Nah, itu kalau saudara-saudara dapatkan, kita tidak buru-buru karena semua dapat diatur oleh Tuhan. Jadi maksud saya, kalau kita dengar firman, kita bisa dengar, tapi hadirat tidak sembarang turun. Tidak waktunya tidak selalu ada maksudnya. Setelah ketika dia ada, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur untuk pelayan-pelayan altar yang mendukung. Saya bersyukur untuk operator, pelayan, pengusi. Saya bersyukur untuk orang-orang yang hadir. Dan saya bersyukur untuk kesempatan. Haleluya. Saya bersyukur untuk ada ruang. Ada kesehatan. Haleluya. Karena kalau saya bicara ruang, orang di penjara itu ruangnya cuma satu kali satu. Dan sempit sekali. Puli balik, susah sekali. Kalau ada ruangan ditampung hanya untuk tiga orang, terus dipisi dengan sepuluh orang. Kalau saudara bisa beruasa di sini. Itu adalah satu hal yang harus disyukur. Amin. Ada orang pengen, seperti saudara kan. Orang yang pengen duduk, dengar firman, dihadirat Tuhan. Tapi mereka tidak bisa karena tugas yang harus membuat mereka ada di tempat-tempat lain. Atau, saudara-saudara, ada orang yang punya kesempatan, punya waktu, tapi hati mereka tidak lagi suka cinta. Tidak lagi suka cinta. Jadi kalau saudara ada di sini, ada suka cinta. Ini patut disyukuri. Dan saya bersyukur untuk orang-orang yang mendukung. Orang-orang yang mendukung. Saya percaya ini benih. Ini ibarat benih. Satu waktu benih ini, kalau kita terus jaga benih ini, benih ini jangan sampai berubah. Sudah berubah benih. Ada orang bilang, dulu itu orang cinta mula-mula. Sampai kurang pakai daub pisang, daub bete, itu orang pakai ibadah. Saya percaya, saudara, cinta mula-mula bukan soal itu. Cinta mula-mula adalah fokusnya cuma Yesus. Kalau saudara punya fokus cuma Yesus. Ujang, badahi sekalipun, dan tidak akan berubah. Itulah cinta mula-mula. Orang meninggalkan cinta mula-mula, kalau fokusnya sudah bukan Yesus lagi. Halil ya. Nah sekarang kita dalam proses waktu keselamatan, ini penting sekali untuk saudara dan saya memahaminya. Proses, ya. Sudah mau dipromosi, lewati proses. Karena ada banyak orang yang mau promosi, tidak mau lewati proses. DPS juga ganti T. Proses, S-nya diganti T, jadi? Itu harus kita sikapi sejak sekarang. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Proses waktu keselamatan ini adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan Kristian ini karena Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Kalau bilang panas, bagus memang di awal. Tapi, saudara-saudara, panas tidak boleh hanya di awal. Karena panas di awal namanya panas. Panas, saya ya. Dari banyak orang Belanda bilang slow, masak. Dari panas, sudah terjak gas di awal, kemudian kita ingin berjalanan, saudara, habis nafas. Haleluya. Slow, but sure. Kita jalan. Bukan berarti slow itu direkomendasikan. Kalau ada yang bisa lebih cepat, mengapa kita lambat? Kalau ada yang bisa lebih kecam, mengapa kita berserah pada kecepatan yang seperti yang saya inginkan tadi, slow. Nah, proses dari keselamatan ini penting sekali sebab, saudara, ada kalimat yang saudara sering dengar. Langkah awal. Pernah dengar orang bilang, bukan langkah pertama yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah langkah terakhir. Nah, yang menentukan adalah langkah terakhir. Tapi langkah pertama adalah soal menentukan. Langkah mana yang menentukan? Langkah akhir. Tapi penting, langkah mana yang penting? Langkah awal. Ya, kalau salah masuk, dia berakhir bagus. Langkah awal dan langkah akhir, dua-dua penting. Karena kalau salah langkah pertama, saudara, ada beriman-beriman, maka berbicara Tuhan Yesus. Jadi langkah akhir itu penting. Karena penentuan akhir ada di langkah terakhir. Langkah awal adalah penentuan arah. Dan langkah akhir adalah penentuan finis. Kalau saudara punya langkah awal bagus, pastikan langkah akhirmu juga tepat. Karena ini adalah sebuah proses. Sebab proses itu adalah, di mana kita, kalau proses itu selalu bergumul dengan waktu. Pulang. Proses selalu bergumul dengan waktu. Dua-dua. Dua-dua. Proses selalu bergumul dengan waktu. Saya tak tahu, saudara-saudara. Yang pertama-tama kali, kali pertama sudah bergabung di kerajaan ini. Semangat? Semangat. Semangat. Sekarang pertanyaannya, hari ini semangatnya bagaimana? Semangat. Harusnya bersemangat. Amin. Karena semangatmu, kalau di awal tadi panas luar biasa, pada pertengahannya mengalami proses waktu, orang kalau bangun-bangunan pada orang baru. Semangat. Tapi soal yang adik dia. Adul, terserah pasti yang pernah ada. Benar-benar adik-adik dia. Besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan. Untuk supaya kita terproses, ingat proses tidak bisa lepas dari waktu. Haleluya. Nantinya kan ada kata setia. Saudara, kata setia. Yang pertama dipanggil, dipilih setia. Kata setia berhubungan dengan apa? Yang saudara tahu? Waktu. Mantap. Tidak ada orang setia yang cuma satu jam. Tapi orang setia sampai langkah terakhir. Ya, langkah itu soal step. Tapi dari soal waktu, soal waktu atau kesempatan atau peluang sampai terakhir. Itu yang disebutkan setia. Haleluya. Jadi langkah awal itu pedih. Eh, sorry. Langkah awal itu pedih. Dan langkah akhir itu menentukan. Amin. Jadi langkah awal pedih, langkah akhir menentukan. Efesus atau kitab wahyu mengatakan bahwa Efesus pasal coba lihat. Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Dimana ada ayat lihatlah betapa jalannya untuk pelanjakan. Efesus pasal 2. Tolong. Bantu saya. Banyak ayat saya tidak siapkan. Karena saya siapkan konsepnya. Wahyu 2. Ya, tolong. Ih, wahyu 2. Ayat. Tolong. Wahyu 2, ayat 5, ayat 5. Tuhan. Tentu-tentu. Lain dari ayat ayat 3. Lain ayat 3. Atau ayat 2. Wahyu 2, ayat 3 sampai 5. Berikan Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. Namun demikian aku menjelang kau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Jika tidak berkini aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, ini bukan pertobatan awal ya. Ini adalah langkah yang press on. Press on yang berubah menjadi memudah. Beningkalkan kasih mula-mula itu begini. pada awalnya engkau fokus pada Yesus. Tapi lama-lama engkau mulai fokus pada prestasi. Engkau mulai fokus pada capaian. Engkau mulai tertarik pada pujian orang. Engkau mulai terpengaruh pada persaingan. Awalnya Saul bagus bukan? Ya. Halo. Awalnya Saul bagus bukan? Bagus. Tapi pada pertengahan jalan dia terkontaminasi oleh sesuatu yang namanya saudara semua bisa kita terjangkit oleh penyakit yang sama namanya IHA. Apa IHA? Iri hati. Iri hati. Ceguru. Ya. Saudara, kalau saudara hebat puji Tuhan. Tapi jangan lupa masih ada orang lebih hebat dan saudara. Kalau saudara diberkati puji Tuhan. Tapi masih ada orang lebih diberkati dan saudara. Nah bagaimana kalau saudara bisa melakukan sesuatu banyak hal besar jangan lupa masih ada orang lebih besar dari kita. Nah bagaimana bersikap terhadap kenyataan-kenyataan itu itu diperlukan sikap hati untuk terus terproses katakan proses proses itu seumur hidup. Haleluya. Saya melihat bahwa proses untuk keselamatan sorry proses untuk penyelamatan itu tidak bisa tanpa dua hal ini. sudah selalu kita ingatkan. Tanpa firman tanpa roh kudus kita tidak bisa berproses dengan baik. Firman memberi kita kekuatan pada roh kita firman mentransformasi jiwa kita dan roh kudus memberi kita arah dan roh kudus memberi kita tenaga untuk merubah apa yang harus kita ubah. Itu dua hal makanya kalau ada penyembahan pada hadirat Tuhan jangan buah kesempatan itu. Walau dari awal mungkin hanya sampai dua orang dan juga di rumah kita menembah sendiri. kita menembah buah orang. Kalau kita tunggu orang banyak kalau kita menembah berarti kita hadirat tergantung orang. Tergantung orang banyak. Dan saya bersyukur dari awal sampai akhir kita tidak tergantung orang. kita tergantung Tuhan. Amin? Nah proses ini yang akan membuat saya ingat daun daun memelihara kambing doma ada beberapa ekor dalam konteks menggina Elia kakaknya bilang kau tinggalkan kepada siapa yang dua-tiga ekor itu. Itu dua hal yang pertama dalam orang kemungkinan nah ini cuma ada dua-tiga ekor yang berkesibian kalau ada seribu begitu. Tapi di sisi lain dapat data bahwa daun cuma jaga dua-tiga ekor dua-tiga ekor dalam arti tidak banyak tapi hubungannya dengan Tuhan. Sebenarnya kalau cukup sedia gereja dalam arti ada istilahnya masa yang begitu besar tapi tunggu dulu kalau proses ini saudara ada di tempat yang hanya satu-dua orang. Itu proses yang sebenarnya. Alam ya? Kesetiaan tidak diuji pada sancar semua eh sorry kesetiaan tidak diuji pada saat saudara lagi rame-rame tapi kesetiaan diuji pada saat saudara lagi alone alone in the wilderness saudara lagi sendiri di padang buruk waktu saudara sakit orang paling cuma besok aduh kasihan bahwa kakakabang bahwa kakakabangti tapi dengan malam apakah mereka mendampingi saudara? Mereka ada bilang GWS apa itu GWS? Kalau saudara meninggal paling cuma tahu ri emat sekali ri plus tulis rest in peace ini cuma ri cuma itu menemukan hasil artinya perjuangan kita di banyak orang itu bukan perjuangan yang sebenarnya yang perjuangan sebenarnya adalah kita hadapi pribadi dan pribadi karena kita berhadapan musuh tidak bagai undang-undang orang kalau pesta kita undang orang tapi menghadapi masalah kita ada sendiri-sendiri bukan? kalau saudara lagi galak apakah berbagi dengan teman? apa perasaan galak bisa ditransfer? uang bisa ditransfer tapi rasa galak tidak bisa ditransfer saudara adapi sendiri bukan? sampai istri atau suami bilang anak-anak mengerti berkita suami lebal kita bilang mengerti pengen karena anak-anak mengerti berkita dua-dua tidak mengerti karena rasa galak tidak bisa dibagi cuma bisa berkempati bersimpati haleluya nah lanjut saudara langkah awal dan langkah akhir ini saya ingin saudara-saudara memperhatikan bahwa orang yang menang adalah orang yang menang katakan orang yang menang adalah wahyu 17 ayat 14 wahyu 17 ayat 14 wahyu 17 ayat 14 mereka akan berkenal melawan anak domba anak domba tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena dia adalah tua di atas segala tua dan raja di atas segala raja mereka bersama-sama dengan dia mereka yang bersama-sama dengan anak domba itu terus mereka akan menang mereka akan menang yaitu siapa mereka mereka yang terpanggil terpanggil yang telah dipilih yang telah terpilih dan yang setia yes terpilih dan yang setia setia itu sederhana lagi jangan marah ya setia itu setiap ibadah ada di fotografi kampung nah itu cuma satu pemahaman setia adalah sesuatu yang sifatnya berproses dan terproses dan terpuji dalam konteks waktu saya berjalan tadi malam dengan beberapa bapak jemaat ini jemaat yang bersama saya berjuang dari Tanah Mesir pada Guru sampai Tanah Kanaan nah saudara-saudara ada banyak orang boleh hebat ada banyak orang boleh mantap tapi persoalan kita yang menang bukan orang yang hebat tapi orang yang bertahan sampai langkah terakhir bertahan sampai kesudahan ayat 13 saya ingin sudah memahami konteks waktu daripada keselamatan itu tidak hanya satu titik tidak hanya satu titik dimana tadi saya bilang Matius 24 ayat 13 jawab aja Matius 24 ayat 13 tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ayat itu jelas orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat kata setia diartikan yang itu bertahan sampai kesudahannya haleluya di dalam kata bertahan itu terkandung bahwa untuk bertahan tidak mudah karena di ayat 12 dan sebelumnya ayat 13 14 dan sebelumnya di Matius 24 itu adalah kesusahan sama lain kesusahan sama lain coba lihat di ayat mana ada penderitaan ada perang coba lihat di ayat berapa di Matius 24 tadi yang ada perang ada kelaparan ayat berapa Matius 24 ayat 8 coba baca ada ayat 5 tentang kelaparan dan berapa dan berapa kelaparan 7 kelaparan perang Ukraina Rusia tapi itu belum belum kesudahannya baru apa baru awal baru awal jadi jadi kalau saudara perhatikan bertahan itu bukan tidak ada masalah bertahan itu bukan kalau saudara sudah bersaya ada bertahan di bertahan kalau tidak ada masalah bukan bertahan namanya bukan bertahan struggle itu karena ada pergumulan kalau saudara bergumul dan saudara tetap sampai tiba berhenti di akhir maka itu disebut dengan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dan mereka layakkan selama nah begini dia punya teori ini sebelum saya kandung saudara tidak bisa bilang saya setia di hal-hal yang abstrak kalau di hal-hal konkret saudara tidak bisa setia pelangi kita tidak bisa bilang kita setia di hal-hal yang abstrak kalau di hal-hal konkret kita tidak bisa setia mengerti maksud saya setia dulu dari perkara-perkara besar kemudian dipercaya perkara-perkara terbalik nah dalam barang yang kecil kecil itu sesuatu yang orang akan sebele kesetiaan tidak diukur dari hal besar saya bilang tadi saya bilang orang punya setiaan tidak diukur ketika kekumpulan masa tapi kesetiaan diukur pada saat kita sendiri-sendiri Elia ketika berhadapan dengan Adi Baw dan Adi Hutan dia berhadapan dengan orang Israel yang jumlah kecukupannya itu berbeda dengan ketika Elia sendiri berhadapan dengan Isabel beda ya jadi kualitas Elia tidak diukur waktu dia konfrontasi orang-orang Nabi Baw Nabi Hutan tapi ketika dia berhadapan berhadapan sendirian di bukit berat dengan intimidasi dari Isabel nah ini adalah kualitas Elia kualitas Daniel dia sendirian sendirian berdoa selama 30 hari sampai dia ketangkap karena memang seringnya dicuang dia tetap setia itulah setia kalau kita bilang setia saya setia dengan Tuhan saya percaya saudara-saudara setia tapi kalau tidak bisa setia ada hal-hal kecil agar pembuktian anda bisa dipegang pembuktian terbalik gampang kalau melihat setia ke Tuhan melihat pada hal-hal yang dipercayai kepada saudara yang kecil-kecil itulah ukurannya sama seperti saudara tidak bisa mengasihi Tuhan yang kelihatan tidak bisa mengasihi Tuhan yang tak kelihatan kalau orang-orang yang kelihatan tak mampu kasihi jadi semua ilusi namanya kalau orang yang kelihatan saja tak mampu kau kasihi bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan yang tak kelihatan jadi hal-hal yang natural adalah ukuran untuk hal-hal supranatural nah setia juga begitu lanjut 1 petros 4 ayat 18 tolong baca dan jika orang benar hampir hampir tidak diselamatkan apakah yang akan terjadi dengan orang pasik dan orang mendosa 1 petros berapa tadi 4 ayat ke 18 saya minta bantuan saudara jelaskan pada menurut pemahaman saudara apa maksudnya ayat ini ada yang bisa bantuan jalan geredja masuk masuk geredja boleh-boleh jangkat selamat atau boleh jalan-jalan masuk geredja kita analogi kecil yang yang praktis praktis pragmatis kita yang idealis yang konseptual yang tinggi-tinggi itu mudah dimengerti oleh hal-hal yang praktis oke yang lain mantap tadi yang lain apa maksudnya jika orang benar-benar orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan apakah yang akan terjadi dengan orang pasik dan orang berdosa ada yang bisa bantu lain silakan kalau orang benar ini berarti posisinya hidupnya berkenan sudah dalam perkenanan kalau dikatakan hampir-hampir tidak diselamatkan bukan berarti keselamatan itu sedilang tapi keselamatan itu ada prosesnya jadi Tuhan itu memperhitungkan sampai memang langkah terakhir karena untuk keselamatan itu sampai dia valid sah itu prosesnya luar biasa ini secara konsep orang benar sudah pasti dia adalah orang yang press on sama ceriti tapi hampir-hampir tidak selamat karena harus melewati proses karena waktu melewati proses katakan bersama proses saya cakap orang berhasil atau orang gagal selama proses itu faktor Tuhan atau faktor manusia yang membuat orang berhasil orang gagal selama proses faktor siapa faktor Tuhan atau faktor manusia faktor manusia karena manusia yang mau berserah pasti kuat manusia yang mau tetap percaya pasti mampu manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti gagal manusia yang mengandalkan pengertiannya sendiri pasti gagal jadi faktor disini Tuhan sudah sediakan baktrak selamatan faktor untuk bertahan di dalam baktrak bukan lagi Tuhannya tapi faktor orangnya jadi orang benar hampir selamat karena faktor orangnya berarti begini dalam proses bisa saja ada orang benar tadinya benar kemudian satu waktu jadi tidak benar setuju? haleluya 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 saudara ada ayat yang mengatakan begini jika orang fasik orang fasik berubah dan bertobat ia akan selamat tapi jika orang benar berubah setia berubah setia coba kita cari banyak ayat saya tidak siapkan karena dia muncul muncul begitu saja berubah setia coba cari di perjanjian lama berubah setia haleluya saudara bersemangat bilang haleluya haleluya ya dapat ayatnya yeskiel atau yeskiel kalau tidak salah cari di yeskiel maka ayat mengatakan berubah setia ternyata setia bisa berubah lihat yeskiel ada ketik berubah setia haleluya sudah dapat sementara saudara cari ya sementara saudara cari lagi kita paham bahwa sedangkan orang benar hampir-hampir tidak selama karena kalau kita percaya sudah sering saya ulangi kalau kita percaya langkah awal kemudian tidak ada jarak diantara kita percaya dengan kita mati yang tidak ada jarak tidak ada tentang waktu ini waktu kalau tidak ada jarak berarti kita save tapi diantara yang langkah awal dan langkah akhir masih ada jarak katakan ada jarak kalau ada jarak waktu di jarak waktu inilah proses ini yang akan membuat ada orang mengalami sesuatu sebabnya Tuhan bilang lewat Filipi ini ayat terkenal kerjakanlah keselamatanku dengan takut dan kata kerjakanlah keselamatanku kerjakanlah keselamatanku dengan takut dan getar ada orang bertanya begini apakah saya apakah penyembahan membuat saya masuk sorga apakah korban persembahan membuat saya masuk sorga apakah kalau saya tidak melasakkan saya masuk sorga saya jawab bahwa jurus selamat adalah Tuhan Yesus Kristus katakan amin jadi jangan saudara-saudara kiri ke arah memberi persembahan supaya selamat jurus selamat cuma satu itu Tuhan Yesus Kristus tapi tidak boleh berhenti disitu jurus selamat adalah Tuhan Yesus Kristus yang harus keselamatan yang diterima itu dikerjakan dengan takut dan getar faktor takut dan getar ini adalah faktor kita amin faktor kita faktor kita dalam arti bahwa apabila ada perintah untuk melacakan keselamatan dengan takut dan getar berarti ada potensi ada orang bisa ada orang tidak bisa misalnya ayo makan ada orang yang makan ada orang yang tidak makan yang makan kenyang yang tidak makan lapar begitu juga dengan keselamatan ada orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar dan juga ada yang tidak jika semua orang sama tidak perlu ada perintah kerjakan keselamatan dengan takut dan getar karena Tuhan tahu sedangkan orang benar hampir tidak selamat apalagi orang berdosa dan orang hasil jadi saya ingin kita pahami bahwa keselamatan adalah anugerah dari pengadaannya anugerah pemberian cuma-cuma dari pengadaannya karena tidak ada kontribusi kita yang bisa menyumbangkan sesuatu sampai keselamatan tersedia tidak ada kontribusi sumbangan dari kita sampai keselamatan tersedia tetapi untuk mengerjakan atau memeliharannya itu sudah bukan faktor Tuhan tapi sudah faktor kita sehingga Tuhan berkata berjaga-jagalah ya berjaga-jagalah dan berdo'alah roh memang berdolot tapi diantin lemah artinya roh kita sudah baru tapi daging kita bisa mengintervensi roh kita dan daging kita bisa mencemari roh kita dan akhirnya roh kita bersama jiwa kita dan tubuh kita rame-rame masuk dalam kebinasan jadi paham ala kitab yang sudah dari kejadian sampai kitab wahyu dipaparkan jadi yang penting sana saya sudah temukan ayatnya di SGL dan coba baca di SGL 18 ayat 21 ayat yang tentang orang menang di ayat dekat situ yang orang menang berubah setia ada di ayat situ ya sekian berapa tadi di dekat-dekat situ ya di dekat-dekat jauh kalau di Rana Tanah di sekitar di sekitar Kono Pasang mustahil 3 ayat 20 ya kalau seorang yang benar di ayat 20 23 20 3 20 kalau seorang yang benar terbaru dari benarannya dan dia membuat curang dan aku meletakkan maksudkan Tuhan di hadapannya dia akan mati boleh karena Tuhan tidak mengingatkan dia dia akan masih dalam dosanya dan pembuatan-pembuatan sebenarnya dia akan diingat-ingat tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya ya itu tugas SGL mengingatkan orang saya dapat ayatnya 18 ayat 20 yang sama dengan ini tapi di pasal 18 ayat 24 ayat 24 ayat sama-sama ayat 24 enak bagus tadi tapi sekarang kita pertegah ayat 24 sama-sama dua tiga jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekerjaan yang dilakukan oleh orang fasi apakah ia akan hidup segala kebenarannya yang dilakukan ya tidak akan diingat-ingat lagi ya harus mati karena ia berobat berobat setia dan karena dosa yang dilakukannya kata yang saya berobat setia ini ayat 24 ya ayat 24 berobat setia dalam proses apa? dalam proses pemilihan atau dalam proses waktu kita tapi saya tidak bilang kita orang-orang bisa berpotensi mengalami berobat setia dan berobat setia ini menjadi alasan untuk kita ingat baik-baik Tuhan bilang berjaga-jaga amin kita perlu berjaga-jaga karena roh kita penurut ya roh kita dari Kristus ya roh kita sudah lahir baru ya tapi kita punya roh masih masih menyatu masih hidup bersama dalam satu kesatuan dengan jiwa dan tubuh kita sehingga roh jiwa dan tubuh ini kalau kita tidak bawa tubuh menjadi senjata-senjata kebenaran maka tubuh akan menjadi kendaraan bagi jiwa yang akan juga turut serta taiko-iko roh kita akan ikut pada jiwa yang menjadi komandar dan tubuh yang eksekusi akhirnya terjadi yang namanya pencemaran hadirian dan pencemaran rohanian dan itu yang akan membuat seseorang bisa berubah setia silah tangkap sampai sini amin nah berubah setia itu tidak saudara hanya berlaku pada orang-orang yang sifatnya jauh dari Tuhan saudara masih ingat ada seorang raja yang bernama usia masih ingat raja usia waktu dia belum apa-apa kemudian setelah dia berkuasa dia diberi karunia oleh Tuhan punya prestasi punya bakat punya tertara punya capai yang luar biasa tapi pada titik tertentu usia dia berubah berubah setia dan ini adalah warning saya percaya saudara-saudara bukan orang yang berubah setia katakan amin kalau dalam proses ini kita punya firman amin dalam proses pendewasan kita punya roh budus itu sebenarnya tanpa roh budus kita tidak bisa bertahan tanpa roh budus tanpa firman kita punya langkah kaki digelam firman adalah belita firman adalah terang firmanmu belita dan waktu kita berjalan roh budus kasih kita bukan oleh kuat bukan oleh gagal tapi oleh roh Tuhan kalau saudara-saudara sudah hancur hati dengan jalan Tuhan disitu roh budus masuk dia beri tenaga untuk menghalau semua galau-galau rasa bingung rasa rasa apa istilahnya rasa tidak berdaya berasa semua rasa berasa nama-nama disitu haleluya rasa apa tawa semua rasa itu roh budus yang akan membuat kau berakni adik bergelora kembali tanpa roh budus kita semua memilih adik yang tertawa saudara-saudara saya percaya sudah mulai tangkap ini bahwa ternyata ini keselamatan dari awal sampai akhir harus dipelihara harus dijaga katakan oleh jangan sampai seperti wabung pasal berapa tadi pasal tiga pasal dua kau telah meninggalkan kasihmu yang semula kasihmu yang semula bukan semangatnya tapi intinya adalah Yesus kita melayani karena Yesus kita beribad karena Yesus kita memberi karena Yesus kita taat karena Yesus kita bergereja karena Yesus dan kita jadi hamba Tuhan karena semua yang berpusat pada Kristus tidak akan pernah gagal haleluyah karena semua yang bukan Kristus akan diuji oleh api kalau jerami akan hangus bukan cuma hangus tinggal debu kalau yang lain bisa jadi abu redika masih boleh pakai disipiring tapi kalau debu jerami angin pun berangkat tapi kita bukan jerami kita adalah emas emas di tangan Tuhan nah oke pada waktu kita titik awal ini yang disebut lahir lahir baru titik ini lahir baru haleluyah kalau kita tiba di titik akhir selamat ini selamat sebetulnya selamat lah jiwaku selamat lah selamat lah jiwaku jiwanya menunjuk satu kesatuan roh jiwa tetap tapi kalau kita sudah lagi baru kita harus melewati proses ini proses ini yang namanya proses banyak terpanggil sedikit yang terpilih tapi kita harus masuk pada orang-orang terpilih masih ingat 32 ribu pasukan video berapa yang pulang pertama halo yang takut silahkan kembali pulang berapa 22 ribu kemudian ditest lagi dengan cara minum ada yang mengambil air dan membawa ke mulut dan ada yang minum seperti seperti sepor anjing seperti anjay minum kebawah mereka itu ada 97 ribu dan sisa berapa 300 berdapat arti angka 300 setia thank you itulah kalau suami istri pintar kak cuma banyak pertanyaan sudah dijawab di depan 300 itu angka setia emang berapa lama bergaul dari Tuhan 300 tahun 300 itu angka kesetia jadi Tuhan butuh orang banyak ya Tuhan butuh orang kuat ya Tuhan butuh orang rajin ya tapi Tuhan lebih butuh lagi orang rajin orang kuat orang sehat orang suka memberi yang setia katakan amin nah dalam proses ini seperti grafik jalan hidup orang benar diterami oleh cantian firman Tuhan jalan hidup ada lagi yang kita mau menyanyi masalah lagu seperti pajar pagi hari yang orang bergabung apa dalam itu ada ada orang kenal ya itu bagaimana orang bergabung 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 Ini titik 0 ya Nah ini titik berapa ini Boleh katakanlah titik 100 Level 100 Dalam proses ini Bisa saja ada titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Titik F Dan seterusnya Tapi Tuhan bilang Kalau kita mau terus press on Itu lalu yang sangat terkenal Apabila Tadi lagi ya Ia jatuh Tidaklah dibiarkan Sampai tergetah Sebab Tuhan Jual Yang menopangnya Yang membangun Yang kembali Yes Yang membangunkan dia kembali Asal apa Terus berserah kepada Tuhan Amin Haleluya Kemarin boleh gagal Tapi hari ini bangun lagi Amin Kemarin boleh lupa sekarang ingat lagi Amin Kalau tidak berjalan mundur Kenapa Setiap kita memiliki tantangan di etapa masing-masing Di etapa situ ada Ada istilahnya Sebenarnya saya pernah sebut ini Masih ingat Tuhan punya kasih setiaan itu Dia beroperasi di Marjir Eran Marjir Eran itu begini Satu kali salah Berkesempatan Dua kali salah Mereka salah Tiga kali salah Rok kudus Tolong akan lihat Ampakan salah Kembala seturuh Asal kembalanya lebih kuat Dan Rok kudus Lima kali salah Tapi kalau orang ini Seperti Daud Tuhan Jangan ambil rohku Jangan ambil rohku darimu Eh Jangan ambil rohku darimu Amen Rohmu darimu Karena beberapa lagu Dia terputar Lalu bagi terus Tuhan Aku mengasihiku Kata-kata Tuhan Dunia mengasihimu Dan Tuhan mengasihiku Dan terputar-putar Oke Grafik hidup kita Ini yang saya ingin gambarkan Bahwa grafik kita Bukan tidak pernah goyang Ada itu ayat Bukan begini Tak selamanya Tak selamanya Orang benar goyang Oh Salah Rok Tak selamanya Mentari bersinar Kapan? Waktu kita ada titik A Mana matahari Matahari tetap ada di tempatnya Kita orang yang ada Tuhu belabel Haleluya Kita orang yang ada Mengindahkan matahari Atau Something Atau Something Between you and me Something Between you and Gak Ada sesuatu diantara kita dan Tuhan Kalau ada sesuatu Antara kita dan matahari Maka disebut Mendung Maka matahari tidak terlihat Tapi mendung sekalipun Matahari tetap di tempat Kita yang mungkin terhalang Ada sesuatu Nah grafik hidup kita Keterpilihan ini Sudah ada disini Halo Katakan halo Halo Sudah pernah dengar yang namanya Sarkinos Nepios Kemudian Prematikos Kemudian Prevos Ini yang lain belum pernah dengar Itu adalah gambar Grafik orang Yang satu Saya kasih contoh Yang Sarkinos Besarnya Sarkinos Dia lahir baru Dia lahir baru Waktu dia lahir baru Lihat ya Titik ini tidak boleh dilewat ke bawah Ini titik tidak boleh Kalau seorang ini jam sampai lewat ke bawah Maka selesai sudah Tidak boleh dilewat ke bawah Tapi bukan berarti Boleh jatuh Bajar menjatuhkan yang pentingnya lewat Ini salah Ajaran ini Ini kasih karunnya kebapelasan Sebab Intinya adalah Berjaga-jaga Amin Sudah menunjuk saja Masih ada kasih karunnya Itu Hyper grace Itu salah Kita jatuh saja Sudah sangat menyesal Amin Kita Slap saja Bahasa 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 Inggris yang bilang Backsliding Backsliding Apa ya Backsliding Pak Bahasa Bahasa Tampa Lisi Ter Plast Backsliding Orang Kalau Tanpa Lisi Dengan Mempelesa Orang Tanpa Lisi Dengan Mempolisikan Diri Beda Bahasa Renada Tanpa Lisi Dengan Mempolisikan Diri Beda Itu sebabnya orang benar Harus dituntun oleh firman Supaya kita tahu Ini kita tak polisi Ataupun polisikan diri Mohon maaf ini yang dengar di youtube Tidak mengerti bahasanya Jadi saya ingin sedangkan lihat grafik hidup kita Grafik hidup kita itu harus Terus progresif Karena proses ini apa? Pilihan Kita harus terus naik Naik sampai Rembang tengah Dangan bang sampai 100 Ini titik setia ini Sudah menikah dunia Sudah menikah dunia Tuhan Yesus sudah datang kedua kali Dan tidak ada titik sesudahnya Jadi grafik kita harus seperti itu Saudara I pernah Pernah dalam arti Kita tidak belajar Sesuatu yang salah Kita hanya belajar Pola Bahwa kalau kita masih hidup sekarang Apapun keadaan kita di masa lalu Masih ada harapan Masih ada harapan Masih ada Tuhan Ya selama orang mau press on Press on Artinya Jangan melihat kiri kanan dan menilai orang Lebih baik pula kita menilai diri kita sendiri Karena kalau kita menilai orang Kita tidak punya waktu menilai diri kita Haleluya Dan kalau kita bisa menilai diri kita Orang lain juga menilai diri mereka Maka kita bisa sama-sama saling menguatkan Karena share Berbagi sesuatu untuk menguatkan Ada satu orang tanya kepada saya Wah saya baru saja sharing dengan teman saya Hasilnya apa? Lemah dua-dua Itu bukan sharing Itu namanya kosi Haleluya Sharing adalah untuk dua-dua jadi kuat Jadi kalau kita buat sharing Sharing dengan dia Kadang-kadang kita sharing dengan dia Kita Sondai mau malayani Sondai semangat Karena apa? Sharing itu kelujuannya saling menguatkan Begini dia punya pula sopik Kita waktu kita bedohin hilang Kita kasih kuat tapi hati Artinya kita bedohin hilang Semoga kita dapat ingat Dan tahu dimana Nah itu sharing Tapi kalau saudara bilang Kita bedohin hilang Kalau kita pergi bantu dukung Kalau dukung bilang Itu alat sana Itu bukan sharing itu Cari orang disalah Dan itu akan melemahkan Makanya Tuhan bilang Kumpul lagi dengan orang-orang yang mau sungguh-sungguh Kumpul lagi dengan orang-orang yang mau maju Jangan kumpul dengan orang-orang yang mau mundur Jangan ngumpul sama orang-orang yang suka menjalankan orang Amin? Karena Kalau di depanmu dia bisa menjalankan orang lain Maka di belakamu dia juga bisa menjalankan kamu Karena itu tak biatnya Ada dia Kalau dia bisa menjalankan kamu Jangan lupa Dia juga Kalau dia bisa menjalankan orang di depanmu Jangan lupa Dia juga orang yang sama Kan bisa menjalankan kamu di depan orang lain Jadi jangan ngumpul dengan orang seperti itu Oke lanjut Bagaimana supaya kita dalam langkah ini Tidak akan pernah tersandung Tersandung itu titik A Melewati batas ini Hilang keselamatan Bagaimana supaya kita tidak tersandung Satu? Satu? Dua Petrus 1 ayat 8 sampai 10 Salah ya sudah Masih berapa menit? Dua Petrus 1 ayat 8 sampai 10 Praise the Lord, hallelujah Halleluya Praise the Lord, hallelujah Tolong bantu saya baca Terima Tuhan Sebab apabila semuanya itu Ada kadangmu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuat Dan menjadi biak Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kepada Tuhan kita Ayat 9 Tetapi orang siapa tidak memiliki semuanya itu Yang jadi buta dan kecil Karena ia lupa bahwa Dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Karena itu saudara-saudaraku Karena itu saudara-saudaraku mirip dengan Filipi 2 ayat 12 ya Karena itu saudara-saudaraku apa? Berusaha langsung Yes Supaya panggilan dan pilihanmu makin gemuk Yes, bukan makin lemah Sebab jika kamu mengatakan Kamu tidak akan benar Bersama Yes Ayat 1 ayat 11 Ayat 11 Ya, dengar baik-baik ayat 11 Dengan demikian Kalau kamu berusaha sungguh-sungguh Panggilan dan pilihanmu makin deguk Apa akibatnya ayat 11? Kepada kamu akan dikaruniakan Ya Hak penuh Alhamdulillah Kerajaan tekan Yaitu kerajaan Tuhan Ya Dan juru selamat kita Yesus Yesus Amin Jangan tangkap ini Amin Berusaha langsungguh-sungguh Beda Ada yang kata orang Sudah mana-mana Dan betul-betul kan Tuhan mengerti Tuhan mengerti siapa kita Kita juga manusia bro Yang lain juga kan gagal Kita juga kan manusia Ada yang gagal Kita juga sama Jangan ambil contoh yang salah Amin Ambil contoh bahwa kita Saya tanya Petrus Sudah kenal Siapa yang kenal Petrus disini Ada yang kenal Petrus Petrus di dalam kitab Ada yang kenal Semua kenal Tahu gak Petrus yang tulis ini Adalah Petrus yang pernah berjalan di atas air Amin Tapi dia tahu Berjalan di atas air Tidak membuat dia tidak menyangkal Yesus Setuju dengan saya Amin Amin Petrus ini yang pernah ditanya Siapakah aku Semua orang-orang bilang salah Petrus satu-satunya yang benar Engkau adalah anak Allah yang Engkau anak Allah yang hidup Engkau mesias Anak Allah yang hidup Satu-satunya yang benar Petrus Tapi satu-satunya pengapuan mulut Petrus Yang benar itu Tidak membuat Petrus Tidak dipakai imis Karena beberapa menit kemudian Waktu Yesus mau ke Yerusalem Yesus kan punya misi Kendak Bapak harus digenapi Bahwa manusia harus dibayar dengan darah Yesus Waktu dia mau ke Yerusalem Petrus bilang apa Jangan Tuhan Yesus Kalau kau mati di sana bagaimana nanti Kentolang rencana Yesus adalah Indonesia Mau jadi raja Seperti daun Nanti kalau Yesus seperti daun Saya seperti Agnel Saya seperti Saudara penglima-penglima Dari daun Petrus bilang Kalau kau mati di Yerusalem Saya punya cinta-cinta Itu bagaimana Sampai Tuhan Yesus bilang Kenyak belakang Iblis Apakah Petrus itu Iblis Bukan Tapi Petrus bisa Maaf Petrus Petrus disuruh Petrus selain Sekaliber itu Pakai istilah kaliber Sehebat itu Masih bisa Dalam tanda petrus Dipakai oleh Sampai Yesus bilang Kenyaklah kau Disipul kau Apa Bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Oleh gendak Bapak Orang yang sama Yang baru berapa waktu Katakanlah berapa jam Segerumnya Mendapat inspirasi Dari Bapak Karena Yesus bilang Bukan manusia yang berikan Padamu Pengakuan itu Tapi Bapak di Sorga Yang kasih inspirasi Orang yang sama Yang ngomong Kalau itu Karena kita Sopong alamat Dia bilang Berusaha Halo Berusaha Siapa yang berusaha Tuhan itu kita Kita harus berusaha Bahasa Inggris yang bilang Apa itu Berusaha Bapak Bro Henran Lihat akan di bahasa Inggris Orang Orang Suruh Dia gak Lihat akan Coba dia akan Di situ Bahasa Inggrisnya apa Kata berusaha Apa yang harus Diusahakan King James King James Saya bilang Kita ketinggalan Berusaha Anda pakai kata apa Dia punya kata kerja Benar itu Keterangan Ada 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 Dua masih institusi Dijing Ya Dilijing Ya Ya Oke Baik terima kasih Dilijing Dilijing itu Kata lain Dari Rajin PKK Paling tinggi Dilijing Berapa tadi itu Sepuluh Sepuluh Ya Give diligence To make your calling Dengan ikmat Dengan kecakapan Dengan kerajinan Kata Indonesia Berusaha Coba buka kata Dilijing Itu bahasa Indonesia Apa Dilijing Coba lihat Ini ada Rajin 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 itu artinya Satu upaya Yang tidak Henti-hentinya Kalau boleh Disebut Kerja keras Ya Apa Tegun Kemudian ada Kata yang negatif Toil Kerja keras Dan upaya Ini adalah Supaya memastikan Apa Dua hal Pastikan Supaya Panggilan Dan Pilihanmu Makin Karena Kata teguh Ini Padahal Lihat ke sini Panggilan Dan pilihan Makin Setia Makin Teguh Pun Kaspun Berusaha Dan saya Memberi Coba terima kasih Bagi saudara Selalu Berusaha Berusaha Saya percaya Tidak mudah Untuk Tetap Ada dihadiran Tuhan Tetap Melayani Tetap Setia Tidak mudah Tapi Tuhan Bila Lewat Petrus Berusaha Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Makin Didapati Tuhan Setia Pernah Dengar Ada ayat Menatakan Begini Sahabaslah Engkau Hai Habaku Yang Cakap Bapaknya Sahabaslah Engkau Hai Habaku Yang Cakap Memimpin Sahabaslah Engkau Hai Habaku Yang Apa Setia Yang Setia Tuhan Nanti cari Orang-orang Setia Karena Keselamatan Berhubungan Dengan Proses Dan Proses Berhubungan Dengan Waktu Dan Waktu Dan Proses Berhubungan Dengan Ketahanan Ketahanan Dalam Bahasa Matius Di Berlembat Ayat 13 Enduro Enduro Endures Enduro Itu dulu Ada motor Yamaha Merk Yamaha Dp Enduro Pernah Ada Enduro Apa yang Kelebihan Dini Motor Yamaha Enduro Bukan Dp Bola Kesedir Ada apa Dp Sok Sok Yang Panjang Bola Besar Itu Bisa Pakai Sudah Sekarang Pergi Ke Kom PT Cingkir Di Kom Bisa Yang Maha Enduro Sok Rekernya Panjang Tinggi Dia Biar Melihat Kom Bisa Melihat Perbatuan Bisa Itu Yang Disebut Bertahan Enduro Endures Artinya Kekuatan Bertahan Di Segala Medan Katakan Bertahan Di Segala Medan Karena Terselam Yang Menteri Bersina Karena Tak Selamanya Orang Mendukung Kita Tak Selalu Orang Sedih Tak Selalu Orang Dukung Tapi Tuhan Tetap Setia Jadi Berusaha Panggilan Dan Pilihan Dua Petrus 1 Ayat Ayat 8 Sampai 11 Kalau Panggilan Pilihan Makin Teguh Akibatnya Apa Panggilan Dan Pilihan Makin Teguh Akibatnya Adalah Kamu Ayat 10 Bagian Akhir Jika Jika Kamu Punya Panggilan Dan Pilihan Teguh Setia Kamu Tidak Akan Apa Kamu Tidak Akan Tersandung Tersandung Katakan Saya Kita Tidak Gagal Saya Tidak Gagal Karena Untuk Apa Kita Capit Tuhan Kemudian Ada Rencana Untuk Gagal Untuk Kita Setia Untuk Rencana Yang Mudah Semuanya Pasti Cuma Pesoalannya Kita Diminta Untuk Berusaha Sungguh Untuk Mengerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Supaya Kita Ayat Ini Tidak Akan Perlah Tersandung Tersandung Itu Begini Saudara Karena Kecewa Orang Di Sepindah Ramah Ada Satu Yang Telepon Dari Bari Bapak Bila Pak Bantu Doka Kenapa Ada Orang Yang Saya Layani Anak Hari Ini Hari Ini Mau Pergi Kepada Pemuka Agama Sebelah Untuk Memucapkan Kaliman Titik Tapi Orang Kristen Saya Bila Tuhan Bagaimana Ini Untuk Ibu Dia Punya Anak Sudah Mau Pergi Mereka Tanya Apa Yang Harus Kami Berdoa Kita Mau Bikin Apa Kalau Dia Terpahun Sama Kita Memperdoa Hari Selentara Dia Selentara Berjalan Pergi Cuma Satu Cara Begini Caranya Adalah Kalau Dia Masih Hidup Masih Bisa Didoakan Untuk Dia Berbalik Tapi Kalau Dia Saat Dia Game Over Akan Selesaian Karena Dia Tersandung Menewati Manjid Error Manjid Error Masih Sabar Halo Kita Menurut Terhukum Bukan Karena Kita Benar Lagi Kita Menurut Terhukum Bukan Karena Kita Benar Kita Belum Terhukum Hanya Karena Tuhan Masih Kasih Marjid Error Kesempatan Ingat Sama Dengan Hadirat Sama Dengan Penyembahan Sampai Penyembahan Kita Menyentuh Sorga Sorga Terbuka Sampai Penyembahan Kita Menyentuh Hati Bapak Kelimpahan Sorga Terbuka Begitu Ya Saya Pernah Ingat Sampai Kekasalan Kita Melewati Sampai Ke Batas Marjid Error Baru Situ Murkan Tercurah Demi Baik Sekarang Berusaha Sungguh Berusaha Sungguh Katakan Amin Saya Berusaha Sungguh Berusaha 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 Sampai Orang Orang Yunani Rata-rata Akhirnya Us Kalau Inggrisnya Ke Us Tapi Kalau Indonesia Us Filipus Cornelius Ephesus Kota Orang Nama Filipus Cornelius Matius Sephanus Paulus Timotius Jesus Gaticus Dermius Dermia Jadi Us Khusus Kalau Orang Butut Butut La La Ode La Dunde La La Bingo La La Di depan Kalau Orang Manado Pali Eh Silat Jadi Sumilat Ya Kemudian Apa lagi Lintang Jadi Lumityan Ya Kemudian Saraw Osuraw Jadi Sumaraw Apa Orang Orang Lado Depi Sarca Ada Tapi Gembala Depi Nama Bapak Yorca Depi Istri Yorca Depi Anak Sarca Depi Cucu Cucu Gracel Gracel Yangcel Yangcel Ben Vendem Vendem Seven Nah sekarang Kalau orang Inggris kata D.P.B.Papa J.P.Anak J.P.S Kalau D.P.Bapak Tom Kalo D.P.Papa Gery Geryso Nah cuma-cuma Pertanyaan kalau D.P.Papa Nama orang D.P.S Atau Robinson Jadi yang namanya Zuhiko, Serginos, Nepios, Brevos Semuanya masuk pada Margin error Batasnya lewat Tapi kita-kita Kita yang grafik ini Yang grafiknya naik ya Yang grafiknya naik Ini disebut dengan Pneumatikos Ada lebih os juga Orang ke os itu orang Pneumatikos Sudah-sudah orang pneumatikos adalah Kata pneuma adiknya roh Orang-orang yang berjalan Dipimpin oleh roh Mereka lah yang akan menjadi matang Jadi dewasa, jadi kuat Jadi ulangi lagi Sudah-sudah Kalau kita ada di hadirat Tuhan Jangan sia-siakan hadirat Tuhan Jangan merasa Sudah-sudah buang-buang waktu di hadirat Tuhan Karena itu adalah Cara untuk kita Lead left by the Holy Spirit Terakhir di ayat 11 Ayat 11 bila apa? Ayat 11 Dengan demikian Sama-sama semuanya Dua petug satu Ayat 11 Satu, dua, tiga Dengan demikian Semuanya sama-sama Karena ini ayat penting Dua petug satu Ayat 11 Dengan demikian Kepada kamu Akan dikaruniakan Hak penuh Untuk memasuki Kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan Dan juruselamat kita Yesus Christus Katakan hak penuh Haleluya Jadi kalau kita press On to make it Kita berusaha Panggilan makin teguh Sorry Panggilan Pilihan Makin teguh Maka kita mendapatkan Yang namanya proses itu Kita mendapatkan Hak Penuh Saya kasih Saya minta contoh Sudara hak tidak penuh Bagaimana contoh Hak tidak penuh Misalnya sudah menaik pesawat Hak penuh artinya Punya apa? Tiket Sudah Sudah ada nama Sudah ada check in Itu namanya Hak penuh Kalau sudah menaik pesawat Ada doi Tapi belum ada tiket Tidak bisa Tidak ada jaminan Jadi hak penuh artinya Sudara bisa Bisa Walaupun mungkin Ada terlambat satu menit Tapi kalau tidak terlambat total Sudah masih tetap Dihitung masuk Masuk Hak penuh Kalau mau memiliki hak penuh Katakan Yang mau memiliki hak penuh Katakan haleluya Saya juga pengen hak penuh Haleluya Nah dalam proses Pendama Tika ini Hak penuh itu Ketika kita Bertubu Haleluya Bagaimana 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 seseorang Sedang berupaya Kemudian Dia meninggal dunia Tank Dia mati Dia memiliki hak penuh Ya Karena dari sisi waktu Itulah waktu terakhir Bagi dia Bagi pribadinya Kedatangan Tuhan Ada dua General Surah waktu Yesus datang Di awal-awal Spesial Waktu kita menemui pribadi Matinya Hari matinya kita Kapan hari matinya Sudah tahu Sudah tahu Islamnya ber Jaga-jaga Karena hari ini Datang seperti Pencuri Hari kedatangan Tuhan Dan kematian kita juga Datangnya seperti pencuri Ada orang Tiba-tiba kemarin Sudah meninggal Oh Tuhan Tolong Tapi yang paling penting Press on Tuhan Terakhir 15 menit terakhir Apakah seorang Dalam panggilan Pilihan Setia ini Masih bisa Muntah Masih bisa Muntah Supaya Sudah jangan Salah paham Jemaat Mana yang Suam-suam Lauditia Jemaat Mana yang Suam-suam Coba baca Kalau kita Kedapatan Bukan kita Kalau seseorang Di luar sana Kedapatan Suam-suam Suam-suam Artinya Tidak panas Tidak dingin Lau-lau 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 Kalau kita Kedapatan Seperti ini Coba baca Wahyu pasal Pasal berapa itu Akibatnya apa Ya Tolong baca Wahyu pasal 3 Ayat 16 Silahkan Wah Cakap sekali Ini Jemaat Ini Membuka Ayat Lebih cepat Dari pesawat Rusia Ke Raya Haleluya Tidak panas Tidak panas Tidak panas Tidak panas Tidak panas Tidak panas 16 Saya berkata Tuhan Apa artinya Suam-suam Kumpu Dalam Panggilan Dan pilihan 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 yang makin teguh Apa artinya Suam-suam Ya maksudnya Itu Itu namanya Kesamaan Sama kata Suam-suam Lau-lau Tidak panas Tidak dingin Tapi contoh Praktisnya Apa Kalau saudara Bisa bantung Yang lain Saya tertolong Oh kita Kalau begini Bisa berarti Lau-lau Atau Suam-suam Suam-suam itu Bagaimana Rohana dan rohani Rohana dan rohani Ini di satu tempat Sudah-sudah Saya lihat contoh Waktu pendetanya Masih ada Lagi rohani semua Setelah pendeta pulang Lagi rohani Alat keyboard yang sama Penyanyi yang sama Keluarga yang sama Itu namanya Rohani dan rohani Yang satu Pertama panas Yang kedua Dingin Yang artinya Dicampur jadi Lau-lau Lebih baik kita Dingin satu Kami Atau panas Panas satu Kami Karena itu adalah Proses pemilihan Haleluya Yang lain lagi Yang disebut dengan Tidak panas Tidak dingin Apa kira-kira Praktis Yang praktis Ini bukan Bukan kesamaan Paham Kesamaan arti Kesamaan arti Suam-suam Lau-lau Tidak panas Tidak dingin Itu kesamaan arti Sinonim Sekarang Pemaknaan Makna contoh Praktis Kalau dianggap Suam-suam Itu bagaimana Sering memolos Sering memolos Sering memolos Sering memolos Maksudnya Tidak berkaitan Setengah-setengah Tidak berkaitan Soal misalnya Sudah-sudah Tidak panas Tidak dingin Itu lebih dikaitkan Adalah Berdiri pada Salah satu Yang contoh Berdiri pada Dua dunia Tadi Rokangan Berdiri pada Dua dunia Atau memegang Dua prinsip Yang berlawanan Dua prinsip Dunia boleh Itu dimenang On-off Saya kasih info Kalau laki-laki Pakai antik-antik Itu tanda Sebenarnya Bahwa dia On-off Artinya Laki-laki Dan laki-laki Dan perempuan Bisa Orang yang pakai Antik-antik Itu makna Dari LGBT Itu tandanya Jadi Kalau ada Sudah-sudah kita Pakai antik-antik Kasih tahu Artinya Laki-laki Itu berarti On-off Jadi kita Tidak boleh Kanan Tidak boleh Kiri Kalau terang Terang Gelap Gelap Amin Tidak boleh Terang Dan gelap Sekalian Kita kebiri Sama-sama Sudah pernah Saya kasih contoh Jadi terakhir 10 menit Oke Coba Coba dari situ Menghadapi Gini Ya Oke Aku tidak Masuk kamera Kamu lihat kaki kanan Di kanan sekali Kaki kiri di kiri sekali Bukan Nah Lagi 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 Masih bisa Lagi Lagi Coba menjalan Susah Jadi kalau kita ada di dua dunia Kita tidak bisa berjalan kan Ulangi Kalau kamu bisa jalan Kamu Akrobati Bukan lagi Coba Jangan tarif ya Kalau jalan Tetap Begitu Kemudian Jalan Oke Satu orang Normal Siapa? Orang Normal Kalau Ibrani 12 Perlombaan Iman Normal Laksudnya Normal Buka kaki Gini Normal Oke Coba siapa? Oke Terima kasih Boleh jadi Supaya Lawan Satu Normal Satu Buka kaki Kontrolan Mau tembak Mostad Perlombaan Iman yang diwajibkan Bagi kita Berlarilah Begitu rupa Supaya kamu Pemulai Hagi ya Oke Satu Buka kaki Lebar-lebar Siapa normal Ini kursi Satu Kosong Sini 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 Tapi posisi Berlari Bukan posisi Depan Siap lari Press on Bagaimana Kita start Ya Kita press on Oke Saya tebak Kehitungan ketiga Kamu lari Lari Buka lari Oke Stand Satu Dua Tiga Konsekuensinya Adalah Ketinggalan Dari lima Yang dua Sudah Dari segi waktu Seboleh Jadi pengajar Tapi karena Masih ada di dua Biar Tidak Bisa berlari Sekencang Sepak Ada beda Berusaha Terima kasih Terima kasih Berusaha Terima kasih Bagaimana caranya Terus makan firman Amin Terus Terus Tetap Di rumah Dalam hati Saudara Terus Diberi makan Sampai Kita Memiliki Apa Hak Hak penuh Yes Kalau saudara Belum punya tiket Pesawat Kemudian Temanmu Punya tiket Pesawat Waktu Ada di bandara Mau naik Pesawat Perasaan Mana Perasaan Siapa Yang tenang Yang punya tiket Yang belum Punya tiket Kalau rupa Dulu Boleh jangan Naik di kapal Sangat Seorang Naik di kapal Mau bayar Di komprador Nah Itu tiket Tulis di kapal Tapi sekarang Saudara bisa Jadi kalau saudara Naik tanpa tiket Itu perasaan Tidak tenang Tapi kalau kita Di gereja Makin hari Berusaha Sungguh-sungguh Panggilan Pilihan Kita makin teguh Maka terjadi Apapun Saudara Terjadinya Begini Kalau Pengangkatan Terjadi Saudara Takut Tidak Ya Recep terjadi Saudara takut Tidak Antikris Datang Saudara takut Tidak Semua Yang membuat Orang takut Ini tidak lagi Menakutkan Bagi saudara Yang panggilan Dan pilihan Yang makin teguh Haleluya Jadi kita tidak Belajar-belajar Tentang air saman Walaupun perlu Kita tidak perlu Tahun ini Terjadi tahun apa Akan ada Naga apa Naga biru Naga merah Singa hitam Apapun yang datang Tidak akan menimpa Kita Yang memiliki Hak penuh Hak penuh itu Membuat kita yakin Kita tidak Ragu-ragu Bencana Mereka datang Seribu kiri Seribu puluh ribu Karena Menimpa Menimpa mereka Tapi tidak akan Menimpa kau Karena kau memiliki Hak penuh Amen Dan aku tidak akan Tersandung Oleh apapun Hanya tersandung Oleh satu Satu saja Ajaranmu salah Kalau ajaranmu salah Itu aku akan tersandung Berusaha Penggilan dan pilihanmu Makin degung Ayat terakhir Lima menit terakhir Kata murtah Disini murtah Katakan murtah Murtah Sedangkan saya Bukan orang murtah Amen Haleluya Nah Potensi murtah Mari kita lihat Ini ayat terakhir Ibrani pasal Nah Ayat Satu Sampai delapan Ibrani pasal Nah Ayat Satu sampai delapan Tolong yang mendapat Bantu Baca dua Ayat Atau tiga Kita lihat Lain ini Ibrani satu Ibrani Ayat Satu sampai delapan Puji Tuhan Saya Memiliki kendala Tadi tapi Bisa selesai Membuat firman ini Tanpa ada Kendala Saya percaya Cuma karena Kasih Kami Tuhan Amen Pasal Ayat Satu sampai delapan Coba perhatikan Panggilan dan pilihan Makin degung Hak penuh Dikaitkan dengan Ibrani pasal Ayat Satu sampai delapan Saya akan berhatian Baca Bantu saya Berbani Tuhan Sebab itu Marilah kita tinggal Dengan asas-asas Pertama dari Ajaran tentang Kristus Press out to Perceriti Dan Tidak 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 Berapa Sebab mereka yang pernah Diterangi hatinya Stop Pernah diterangi hatinya Satu Catat itu Pernah diterangi hatinya Terangi hati terang Dua Karunia Sorgawi Tidak Dan yang pernah Dan yang pernah mendapat Bagian dalam roh kudus Bagian dalam roh kudus Dan yang mengejar firman yang baik Dari Allah Firman yang baik Dan karunia-karunia dunia yang terdata Iya Karunia-karunia Luar biasa ini Pernah Namun yang murtad lagi Iya Tidak mungkin Dibaharui Sekali lagi Sedemikian Hingga mereka Bertobat Sebab mereka Menyarikan lagi Anak Allah Bagi diri mereka Dan Penginannya Di buka umum Sampai ini Terima kasih Berberkati Apakah kurang Bapak-Ibu hati Pernah diterangi Ini diterangi Bukan Gelap terangi Terang Memang diterangi Kemudian Pernah mengalami Karunia-karunia sorgawi Bisa menyembuhkan orang Bisa membangkitkan orang mati Kemudian Bagian dalam roh kudus Yaitu Yang namanya Dibaktis Dipenuhi Didiami Diurapi Dimeterraikan Itu Dorea Kemudian Firman yang baik Firman yang baik Artinya Firman yang betul-betul Murni untuk membangun kita Jadi seperti Kristus Sudah yang terbaik Kemudian Karunia-karunia Dunia yang akan datang Kita bisa tahu Bahwa akan terjadi sesuatu Di masa depan Walaikan Allah kudus Tetapi Surah-surah Semua yang baik ini Ketika kita Murta Murtau Murtau itu bahasa Apostasia 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 Atau A Apostasia Apostasia Pernah tahu Arti kata Post Titik A itu tidak Apostasia 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 Artinya Tidak lagi di titik Yang sebenarnya Itu yang Murta Tidak lagi di titik Yang sebenarnya Titik fokus kita adalah Menjadi seperti Kristus Tidak lagi Untuk jadi seperti Kristus Lama-lama Derajat awalnya Memang kelihatannya Masih Sama Tapi karena Titik Tujuannya Sudah beda Derajat Akhirnya Wujurnya Berbeda Halo Ini tetap harus dijaga Berjaga Jagalah dalam hal Fokus kita menjadi Seperti Kristus Karena satu waktu Kita jadi besar Kita diberkati Kita bisa Beralih fokus Beralih fokus Beralih fokus pada materi Kepada nama besar Kepada uang Kepada Kebanggaan Bahwa kita berhasil Kita hebat Kita diurangi Kita diberkati Itu adalah Titik yang harus Kita sadari Benar Titik kita Cuma satu Segala kemuliaan Hanya buat Tuhan Yesus Tujuan kita Hanya untuk Menjadi seperti Kristus Kita melayani Yesus Raja Di atas segala Raja Semua berkat kita Karena Yesus Semua karunia Kecatakan kita Karena Yesus Tidak ada yang lain Itu titik Itu tidak boleh Keluar Apostasia Saudara-saudara Kemurtatan Tidak terjadi Dalam semalam Tapi kemurtatan Dimulai dari Motif hati Yang mulai berubah Katakan sekali lagi Kemurtatan Dimulai dari Motif hati Yang mulai berubah Kemurtatan Dimulai dari Motif hati Yang mulai Jadi mesti jaga Motif kita Amin Kalau murni Sudah dari awal Terus jaga kemurnian Karena kalau itu Berubah Derajat Satu derajat Sanya Sudah berubah Ujungnya pasti Berbeda Ujungnya pasti Berbeda Jaga hati Jaga visi Jaga keakuratan Rok kita Jaga fokus kita Kita tujuannya Dalam menegukan Pagilan dan Pilihan kita Semuanya Mata Ayat terakhir Ibrahim 12 Ayat 2 Sama-sama Ibrahim 12 Ayat 2 Ada banyak ayat Yang saya tidak siapkan Tapi dia muncul Saat kita bicara Ayat yang terakhir Sama-sama 2 3 Marilah kita Semua saya tunggu Semua sudah dapat Baca sama-sama 2 3 Marilah kita Melakukannya Yang tadi Pagilan dan pilihan Makin Teguh Dengan Mata yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan membuat Iman kita itu Kepada kesempurnaan Yang tadi Tidak lagi tersandung Tapi memiliki hak Perlu Dengan cara apa? Yang dengan Mengabaikan Kehinaan Tekur Kata tekur Tadi apa? Setia sampai Akhir bertahan Endro Tekur Memikul Salih Dalam proses Ganti Sukacita Yang disediakan Bagi dia Yesus Yang sekarang Ujungnya Hasilnya Langkah terakhir Yang sekarang Langkah terakhir Duduk Di sebelah Kanan Takta Alam Katakan Amin Amin Tentangan Bagi Tuhan Saya Udah Inggris Datang berdoa Untuk syukur Tesbih Tuhan Ini Alhamdulillah Amin 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 Amin